Ayo kita lanjut tentang bedah ya ini ditanya sepatu mekanisme ya batu mekanisme batu penyakit mekanisme penyakit tegang kalau disertai rasa nyeri hebat tanpa hasrat seks ada rewet leukemi ya ttp dbn ya kemudian satu sekali Spanish ereksi kenyal nyeri warna merah biru ya jadi ini diagnosisnya adalah priapismus ya ingat saja priapismus itu outflow ya penoklusi di venal flow di arterinya high flow ya selanjutnya ditanya tindakan ya ini pasien KLL dirujuk oleh mantri setempat fraktur ostibia dextra sudah dipidai tapi berteriak kesakitan nyeri hebat ya nah ini curiganya sindrom kompartemen ya jadi nilai pain nyeri peler pecatan paracetasi paracetasi dan pulsasi oke selanjutnya diagnosis ya tanya diagnosis ada nyeri perut kanan bawah hebat sejak 3 hari yang lalu mual muntah juga ada pelan perintah biar langsung makan pemvis nyeri lepas ropsing soas diagnosisnya jadi apendisnya akutnya oke kalau tata laksana nomor 4 tata laksana tanya nyeri perut hebat kanan bawah lagi ya diagnosisnya apendis tapi ini sudah ada nyeri tekan seluruh lapang paru jadi kemungkinan sudah perforasi berikan antibiotik intravena ya nah ini tata laksana ditanya ya nyeri bahu kiali jatuh dari pohon tumpu di tangan ada bengkak deformitas ya nyeri gerak bahu ya sensibilitas kurang jari tangan kanan kuatan 3 per 5 nyeri merah survei aman jadi rujuk bedah ya untuk operasi eksplorasi sarap oke selanjutnya ditanya tata laksana ya nyeri lutut pasiennya di IGD jatuh dari motor pemvisnya ada bengkak deformitas nyeri ya saat di gerak lutut sensibilitas berkurang jari lutut kanan kuatan 5 radiologi ada soft tissue swelling jadi kita berikan wrist eyes compress elevation kemungkinan ini sprain atau strain ya tapi ada sensibilitas ini ditanya diagnosis ya jadi KLL penumpang bahu terimpit dashboard tidak dapat menggerakkan tangan ya kemudian jocos dahi pangkal kanan abduksi eksorotasi nyeri positif bagian pendatar benjolan bawa klavikula jadi disokasi anteriornya faber dan padir ya faber kestos selalu di depan jadi kalau anterior itu depan faber refleksi abduksi eksorotasi kalau posterior fadir ya refleksi abduksi internal rotasi selanjutnya ditanya diagnosis ya ini ada ibu-ibu 60 tahun satu minggu lalu payudara kanan merah kerasnya ini tanda ke penesan atau demam ya jadi mengeluarkan cairan seru kemudian ada riwayat penyakit keluarga ya ibunya 2 tahun lalu meninggal dan kelan selupa lalu di saat palpasi kulit ipremis tertarik piu derang ya kulit jeruk retraksi masa keras payudara kanan diameternya sekitar 6 cm nyeri nah limpa regio aksilaris ada ya kemungkinan sudah nodul ya ya ini jadi kar sinawa mame ya kalau palp itu membesar tapi tidak diikuti dengan mens ya seperti fcd atau pejet ini gangguan kelainan pada ini booting ya memerah ada lagi premis di kulitnya absesmas tipis nanah pada radung layu darah ya tumor filoides itu tumor jinak tapi ukurannya besar ya ya ini ditanya lagi diagnosis ya nyari lutut kanan kaki 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 tidak stabil maupun tidak bisa berjalan ya jika ditekuk ada punya plop kaku sudah diuruskan perempis ada eritema dan swelling anterior drawer test positif jadi termasuk ruptur ACL keywordnya anterior drawer test ya ini selanjutnya ditanya lagi diagnosis ya ada KLL pasien KLL perempang di bagian depan duduk dashboard ya tidak dapat gerakan tungkai kanan posisi parus fleksi pemandekan aduksi dan indorotasi keywordnya jadi posterior hadir ya ini ditanya tindakan pertama ada luka bakar terperangkap ya kemudian ledakan kompor ya 15 menit baru berhasilnya nah didapetin bulu alis hidung terbakar seluruh kemungkinan ada trauma inhalasi ya bagian depan kedua langan tampak luka bakar ada gula ya gula ini berarti grade 2 sudah tampak seperti ini jadi di intubasi ya spektrum inhalasi ya ini ditanya diagnosis ada waris montai udara merah keras ya ada cairan ya vinyet yang sama soal sebelumnya ini kalau ganas disini kita harus siapkan mastectomy ya dan frescope untuk WA ya tindakan ini ditanya ada KLL lagi luka terbuka ya rekuris sudah tekanan dari 100 jadi 100 RR20 RR20 ya dalam batu normal di lokalisnya terbuka seperti ada distal keluar sekiri panjang luka 8 cm tampak tulang mencapai keluar pulsasi keterambahan ini Gustilo Anderson 3C ya jadi harus di debris demang fixasi internal eksternal dan antibiotik sesuai nah ini selanjutnya kita ditanya pemeriksaan ya jika ada darah segar terpenetes saat BAK jadi harus proktoskopik karena suspek emorroid ya untuk regmosikmoidoscopy itu kalau 20-25 cm proktoskopi itu 8-10 cm ya ditanyanya jenis penyembuhan luka ya ini jatuh dari sepeda robek dengan kiri ukuran 2,1 cm diobati dengan provident iodine jadi secondary intention ya jadi ingat saja kalau primer itu langsung kalau tersiar ini lead shoot to ring ini ditanya petara sana awal ya ini ditanya jalan nafas ya ke LL lagi ya bergeletak di samping sepeda motor tanpa helm ya korban terbaklari terpasang sudah kolarnik ECSE2 P3M3 kemudian tekanan dan sering menurun nah diningkat ya RR naik suhu DPN juga suprafubic fraktur terbuka antibrahial dextra fraktur osfibur dextra hingga melempar kemungkinan kemungkinan ada fraktur vertebra cervical jadi jawab truss dengan mendorong mandibular pasien ke anterior ya selanjutnya ini hal pertama intanya ada KLL tabrakan motor lain tergeletak jadi harus pindahkan dulu terus ke bahu jalan RGP ini selanjutnya total asana definitif tanya jatuh dari tangga lutut kiri bengkok bengkak tidak sadarkan diri nyari lutut menetap titik titik dbn nah di pemvis ada deformitas tungkai kanan krevitasi positif shortening positif juga nyaratukan positif jadi harus direduksi dikurangi bengkok dan sepertinya itu pemendekan ya ini ditanya tindakan ya tindakan ada trauma multiple berat survei freemake cs8 kandung kemih tanpa penuh jadi colok dulu perineum dan urethra lakunya ada trauma atau tidak ya ini tanya tata laksana kll ya tensi sudah 80 50 nah diseras 20 rr 30 fraktur terbuka keralingan pecah dan basah jadi harus di resusitas psikoloid 20 sisi 30 menit karena dia merijik grid 3 ya sudah hr 120 ya selanjutnya ditanya lagi tindakan ini kll mau operasi fiksasi itu untuk kesempatan pasien harus buat tanda selamat menikmati semoga bermanfaat Dika yang itu harus memenuhi kamu begini ket